Kalau gue memang belum sempat jenguk, maaf. Tapi udah transfer. Ya kan? Oh, percuma. Aduh! Wadidaw, teman-teman ada kabar heboh nih. Perselisihan rumah, tangga Indra, Bekti, dan Aldila Jelita nampaknya makin melebar soal uang. Baru-baru ini pengakuan Indra Bekti bikin kaget netizen. Pasalnya, Aldila Jelita ternyata tak menceritakan pada Indra Bekti bahwa ia mendapatkan sejumlah uang dari Raffi Ahmad. Bahkan Indra Bekti tak mengetahui keberadaan uang itu saat ini. Indra Bekti pun semakin terkejut saat mengetahui jumlah uang yang diberikan Raffi Ahmad. Sempat dilarikan ke rumah sakit, kini kondisi Indra Bekti mulai membaik. Kondisi Indra Bekti semakin membaik, kala dirinya kembali mewarnai layar kaca televisi. Diketahui, Indra Bekti terpaksa harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena pecah pembuluh darah. Dan sesama selebritis Indra Bekti, termasuk Raffi Ahmad. Siapa sangka, Indra Bekti mengaku tidak tahu jika Raffi Ahmad memberikan bantuan kepadanya. Indra Bekti bahkan mengaku tidak merasakan uang pemberian Raffi Ahmad. Mendengar hal itu, Raffi Ahmad pun kaget. Bekti kalau gue memang belum sempat jenguk, maaf, ucap Raffi Ahmad kepada Indra Bekti. Saat Indra Bekti masih di rumah sakit, Raffi Ahmad mengaku sempat memberikan bantuan dengan mentransfer sejumlah uang kepada sahabatnya itu. Namun siapa sangka, Raffi Ahmad mengaku salah transferan. Lantas kepada siapa Raffi Ahmad mentransfer uang? Dalam sebuah acara di Trans 7, Raffi Ahmad sempat menyampaikan permintaan maafnya tak bisa menjenguk ke rumah sakit. Di saat itu pula, Raffi Ahmad menceritakan dirinya sempat memberikan transfer uang kepada Indra Bekti. Tapi udah transfer, celetuk Irfan Hakim lebih penting ini, ucap Indra Bekti. Di tengah obrolan, Irfan Hakim membisikkan sesuatu kepada Bekti. Ia menilai percuma karena uang yang ditransfer Raffi Ahmad tidak sampai kepada Indra Bekti. Pihaknya menduga uang tersebut diterima Adila Jelita. Tapi gini, Irfan bisikin Indra Bekti, percuma, ucap Irfan Hakim kepada Indra Bekti, oh percuma, tegas Indra Bekti. Indra Bekti juga menyebut, dirinya tidak menerima uang tersebut karena Raffi Ahmad tak langsung mengirinkan ke rekeningnya. Gue gak ngerasain, pakai lukesono sih, diduga ke Adila, ucap Indra Bekti sembari tertawa. Kembali ayah Rafathar Malik Ahmad itu menunjukkan bukti transfer kepada Indra Bekti. Indra Bekti terkejut dengan nominal jumlah uang yang dikirim Raffi Ahmad. Saat Indra Bekti sakit, Adila Jelita memang sempat membuka penggalangan dana. Dikatakan Adila Jelita, banyak orang yang memberikan bantuan kepada Indra Bekti. Sayangnya, setelah Indra Bekti mulai pulih, Adila Jelita justru menggugat cerai suaminya. Hal itu disampaikan oleh Milano Lubis, kuasa hukum Adila Jelita, belum lama ini. Sontak kabar itu membuat heboh mengingat Indra Bekti masih dalam masa pemulihan pasca operasi di bagian kepala akibat pecah pengguluh darah. Wadidaw teman-teman lantas kemanakah uang sebesar itu sekarang? Silahkan teman-teman kasih komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.